Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan kisah yang luar biasa tentang perjalanan seorang sahabat nabi yang agung, yaitu Salman Al-Farisi. Kisah ini adalah tentang pencariannya yang penuh kesabaran dan keteguhan hati untuk menemukan kebenaran hingga akhirnya beliau dipertemukan dengan cahaya Islam. Semoga kisah ini dapat memberikan inspirasi dan memperkuat iman kita semua. Salman Al-Farisi, seorang sahabat nabi Muhammad SAW, dikenal karena perjalanan hidupnya yang penuh tantangan dalam mencari agama yang benar. Berasal dari Persia, Salman meninggalkan kekayaan dan kedudukan tinggi demi mencari kebenaran. Perjalanan panjangnya membawanya dari satu agama ke agama lain, hingga akhirnya ia menemukan Islam dan bertemu dengan Rasulullah SAW di Madinah. Dalam video ini, kita akan mengikuti jejak langkah Salman Al-Farisi, belajar dari keteguhan hati dan semangatnya dalam mencari kebenaran. Kisah ini merupakan cerminan dari betapa besar hidayah Allah SWT bagi siapa saja yang mencarinya dengan sungguh-sungguh. Judul Kisah Islamnya Salman Al-Farisi Nabi Muhammad SAW memiliki banyak sahabat sepanjang hidupnya, salah satu diantaranya adalah Salman Al-Farisi yang berasal dari Persia yang insya Allah sekarang sudah menjadi Iran. Terdapat kisah kedekatan Nabi Muhammad SAW dengan Salman Al-Farisi dalam mencari kebenaran hingga akhirnya ia menemukan agama Islam. Menurut buku karya Idrus Majusi yang berjudul Tafsir Surat Al-Fatihah dijelaskan bahwa sebelum menganut agama Islam, Salman menyembah api atau seorang Majusi di tempat kelahirannya di desa Jayun, kota Isfahan Persia. Pada saat itu, Salman merupakan kalangan berstatus sosial tinggi karena ia bertugas menjaga api untuk disembah oleh orang-orang Majusi lainnya. Seiring berjalannya waktu, ia merasa tidak nyaman dengan agama yang dianutnya. Suatu hari, ia merasa tertarik dengan cara orang-orang Kristen beribadah di sebuah gereja dan mencari tahu asal-usul agama Kristen. Kemudian, ia bertanya dari mana asal agama ini dan dijawab oleh mereka yang ada di gereja bahwa agama tersebut berasal dari Syiria dan akhirnya mengabdikan dirinya pada Kristen tersebut. Kemudian, ia diberitahu oleh pendeta gereja tersebut sebelum meninggal bahwa akan ada seorang Nabi di tanah Arab yang memiliki tingkat kejujuran yang tinggi dan memiliki sifat yang mulia dibandingkan dengan manusia lainnya. Salman Al-Farisi berangkat menuju tanah Arab untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW untuk melihat dengan mata kepala sendiri. Setelah ia bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, ia memberikan kurma kepadanya, pengikutnya sebagai sedekah. Tetapi, yang terjadi adalah Nabi Muhammad SAW hanya memberikan kurma tersebut kepada para pengikutnya dan tidak menyentuh kurma tersebut sama sekali. Hal itulah yang membuat Salman Al-Farisi memeluk agama Islam karena melihat sifat Nabi Muhammad SAW yang begitu mulia. Setelah itu, Salman menjadi orang yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW sehingga turunlah surat Al-Jumu'ah ayat 3 yang berbunyi Allah juga mengutus Nabi Muhammad kepada kaum selain mereka yang belum datang menyusul mereka. Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Menurut tafsir, tahlili kemenang ayat ini menjelaskan, Kerasulan Muhammad SAW tidak hanya terbatas kepada bangsa Arab yang ada pada waktu itu, tetapi juga kepada orang-orang yang belum bergabung kepada mereka sampai hari kiamat, Yaitu orang-orang yang datang sesudah para sahabat Nabi Muhammad SAW sampai hari pembalasan seperti bangsa Persia, Romawi, dan lain-lain. Di dalam suatu hadis yang direwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah, ia berkata, Abu Hurairah meriwatkan bahwa ketika kami duduk bersama Nabi Muhammad SAW lalu diturunkan kepadanya surat Al-Jumu'ah yang kurang lebih artinya, Abu Hurairah bertanya, Siapakah mereka wahai Rasulullah? Namun, Nabi Muhammad SAW tidak menjawab, sampai ia bertanya tiga kali. Abu Hurairah berkata, Pada saat itu ada Salman Al-Farisi bersama kami. Kemudian, Nabi meletakkan tangannya di pundak Salman. Seraya berkata, Seandainya keimanan terdapat pada bintang-bintang, maka tentulah akan dicapai oleh orang-orang dari mereka bangsa Persia. Itulah perjalanan spiritual seorang sahabat Nabi yang mulia, yaitu Salman Al-Farisi. Dari kisah Salman Al-Farisi mengajarkan kita bahwa kebenaran dan hidayah Allah anugerah yang harus dicari dengan kesungguhan hati. Perjalanannya menunjukkan bahwa keyakinan yang kuat dan ketekunan dalam mencari ilmu akan membawa seseorang kepada kebenaran yang sejati, yaitu agama Islam. Rasulullah SAW sangat memuliakan Salman Al-Farisi, bahkan bersabda bahwa Salman adalah bagian dari keluargaku. Kisah ini juga mengingatkan kita akan pentingnya kesabaran, keikhlasan, dan keteguhan hati dalam menghadapi setiap ujian kehidupan. Semoga kita semua dapat meneladani semangat Salman Al-Farisi dalam mencari dan mempertahankan imannya. Allahuaklam bisawaf. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kisah Islamnya Salman Al-Farisi dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berusaha mencari kebenaran dan memperkuat keimanan kita kepada Allah SWT. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Akhirnya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton.